Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Liverpool berhasil meraih kesuksesan besar di bawah asuhan Hargen Klopp. Manager asal Jerman itu mampu mengantarkan Dredge meraih juara Liga Champion tahun lalu setelah mengalahkan Tottenham Hotspur di final. Liverpool sejatinya hampir memenangkan gelar Premier League pada musim ini. Namun kompetisi tertinggi sepak bola Inggris itu harus ditangguhkan karena pandemi Corona. Kesuksesan Liverpool belakangan ini tidak lepas dari kejelian Klopp dalam berbelanja pemain. Bahkan beberapa pemain yang didatangkan punya harga yang cukup mahal. Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pembelian termahal Liverpool. Yuk mari kita bahas. Ceky Bro Di urutan 5 ada Fabinho. Dia didatangkan Liverpool setelah tampil mengesankan bersama AS Monaco. The Reds harus mengeluarkan 45 juta euro untuk pemain asal Brazil tersebut. Fabinho menjadi pemain reguler di bawah asuhan Hargen Klopp. Sang gelandang sudah membuat 20 penampilan di Premier League musim ini. Di urutan 4 ada Christian Benteke. Liverpool merekrut Benteke pada tahun 2015. Sang pemain diboyong dari Aston Villa dengan biaya yang mencapai 46,5 juta euro. Sayangnya karir Benteke di Anfield tidak bertahan lama. Pemain asal Belgia itu akhirnya dilepas ke Crystal Palace pada musim berikutnya. Nomor 3 Di urutan 3 ada Naby Keita. Liverpool mencapai kesepakatan untuk transfer Naby Keita pada tahun 2017. Akan tetapi sang pemain baru datang ke Anfield satu tahun berselang. Liverpool harus mengeluarkan dana sebesar 60 juta euro untuk memboyong pemain berusia 25 tahun itu dari RB Leipzig. Sayangnya karir Keita bersama The Reds banyak diganggu dengan cedera. Nomor 2 Di urutan 2 ada Alison Baker. Dia bergabung dengan Liverpool dari AS Roma pada tahun 2018. The Reds menembus pemain asal Brazil itu senilai 62,5 juta euro. Transfer tersebut sempat menjadikan Alison sebagai keeper termahal dunia sebelum dipecahkan Kepa Ari Zabalaga ketika pindah ke Chelsea. Alison kini menjadi sosok yang sangat penting di bawah mistar gawang Liverpool. Dan di urutan pertama ada Virgil van Gie. Liverpool berhasil mendapatkan tanda tangan Virgil van Gie dari Southampton pada Desember 2017. Sangbek dibeli dengan biaya yang mencapai 84,65 juta euro. Namun Liverpool tidak sia-sia menembus pemain asal Belanda tersebut dengan biaya yang sangat mahal. Pasalnya van Gie bisa membuat pertahanan The Reds lebih stabil dan kokoh. Nah, itulah tadi 5 pembelian termahal Liverpool. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Terima kasih.